ini susah juga nih bisa buka aja ya teman-teman gak garao juga sih ini gue bukanya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati artis di Pantai Cerita ini oke teman-teman di depan gue ini adalah rumah yang berusia 4 tahun cuy dan rumah ini yang punya adalah seorang artis bernama Lydia Kandau cuy wow ini keren kan di Pantai Cerita ini gue menemukan salah satu lokasi yang menurut gue ini cukup epic karena lokasi ini yang punya adalah seorang artis bernama Lydia Kandau kalian bisa lihat kan kondisinya saat ini seperti ini dan memang depan ini adalah halamanya men dan lokasi ini terbengkalai sudah hampir 4 tahun pas jaman-jamannya tragedi bencana alam tsunami dan juga info yang gue dapetin kalau rumah ini katanya cukup seram bagi warga setempat gue gak tau dah seram dari segi apa mungkin seram dari segi bangunan ini terbengkalai begini saja dan cuma satu orang saja yang berani memasuki bangunan ini teman-teman yaitu penjaganya sendiri dan yang lainnya itu gak berani masuk ke dalam rumah Lydia Kandau ini gue gak tau kenapa mungkin para masyarakat yang disini masih kental banget dengan yang namanya mistis-mistis jadi agak maklumin aja kalau mereka masih menganggap bangunan ini seram dan sebagainya dan di depan gue ini sudah ada pintu masuk menuju ke dalam rumah Lydia Kandau nya dan di sebelah sini itu ada bangku bahkan ada meja untuk bersantai-santai memandangi persawahan kalian bisa lihatkan disitu ada sawah dan memang disininya ada halaman-halaman yang membuat rumah ini menjadi indah cuy dan memang 4 tahun terbengkalai semenjak kejadian bencana alam tersebut lokasi ini menjadi sepi dan si Lydia Kandau nya juga gak mampir kesini takutnya juga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kejadian tahun 2018 bisa jadi ya teman-teman dan di sebelah sini itu bagian dari samping rumahnya dan memang di sebelah situ persawahan disini juga ada tempat sampah itu teman-teman dan ini gue gak tau ini bagian apa mungkin juga ini bagian dari sumurnya atau kamar mandi kali ya tuh dan ini adalah bak mandinya nih yang terbuat dari batu bata dan kita bakal kesini aja dan ini gak bisa dibuka ya teman-teman gak bisa dibuka dan kayaknya kita bakal masuk aja lewat pintu depan dari rumah ini teman-teman kalian bisa lihat kan oke kita bakal masuk aja cuy salamu'lena wa'alaibadila'i solin ini rumahnya teman-teman kalian bisa lihat kan dan ini adalah sofa-sofanya men tuh ini ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 sofa berada di ruang tamu dari rumah lili akandau ini dan menurut gue ini mewah banget dan disini ada pintu yang tertutup dengan kayu teman-teman di blok gue gak tau deh ini supaya apa mungkin juga gak ada kuncinya kali ya karena disini bolong tuh kayaknya ini keren banget sih sumpah bagian dalamnya seperti ini teman-teman dan memang ini rumah ini rumah menurut gue masih banyak banget barang-barang yang layak dipakai tetapi barang ini cuma dibiarkan begini saja teman-teman disini gue gak tau nih barang apa ini gak paham deh ini gue kayak mungkin kayak hiasan lampu kali ya dan ini ada kotak cuma gue gak tau ini apa ini juga gak tau sih ini gue gak ada twist-nya sih ini barang apa tuh kan dan disebelah sini bagian dapurnya men tuh dan disini gue gak paham deh ini bagian apa mungkin ini bagian seperti aula gitu loh atau tempat untuk santai-santai dan disitu ada tempat ngecas kan teman-teman 2 3 dan di sebelah sini juga oh gak ada berarti cuma ada tempat ngecas 1 2 3 ini stop kontaknya cuma ada 3 di bagian tengah ini dan disini adalah bagian dapurnya cuy kan ini adalah bagian dapurnya seperti ini ini wastafel wastafelnya dan di atas ini gue gak tau ini barang-barang apa aja dan untuk kondisi airnya gue gak tau masih bisa nyala apa enggak oh gak bisa teman-teman gak bisa nyala oke kita bakal naik aja ke bagian sini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum disini gue harus pakai sentry ya karena gelap teman-teman itu suara apa itu barusan oke Assalamualaikum kelawar men kaget gue gue kira apa gue takutnya nyerang kepala gue loh oke ini ada satu kamar mungkin ini villanya atau kamarnya ya ini ada satu kamar disini teman-teman cuma disini kita buka bisa ini kuncinya juga gak mau teman-teman keras kuncinya juga udah gak bisa dibuka lagi nih kayak skat gitu tuh oke gue bakal lanjut keluar aja deh dan ini mungkin salah satu kamarnya disini teman-teman oke dan ini juga ada kamar cuma seperti ini aja ya tuh ini ngeplong sih kamarnya ini juga gak bisa dibuka keras tuh teman-teman oke gue bakal lanjut keluar karena memang lokasinya ini tepatnya di perkampungan jadi agak berisik juga sih ada kendaraan yang lewat-lewatan dan disini ada gucci besar juga nih gucci nya ini mewah ini juga ada kamar disini dan ini juga ada kamar ini gak bisa dibuka teman-teman yang ini gak bisa dibuka ya tuh keras ini bisa dibuka sih ini begini aja sih tuh dan memang di bagian atas itu atap-atapnya udah agak hancur oke berarti di atas itu ada lantai dua dong oke kita bakal cari aja akses menuju ke lantai dua nya ya ini kita tutup aja teman-teman dan kalian bisa lihat sendiri kan kalau di bagian atas seperti ini tuh oke gue bakal cari aja akses menuju ke lantai dua nya karena tadi gua ngeliat itu ada seperti atap lagi atau lantai lagi mungkin di atas ini ada lantai dua kali ya oke kita bakal cek aja teman-teman penasaran juga sih gua oh iya men tuh cuma sebelum ke lantai dua mungkin kita kesini dulu kali ya nah dan ini bagian dari halamanya nih dan ini gak paham deh menuju kemana coba kita bakal ke belakang aja oh ini bagian belakangnya seperti itu teman-teman tuh nah kan itu bagiannya seperti itu belakangnya seperti ini dan ini adalah bagian dari saluran air ya di atas juga ada tabung air dan di bagian sini adalah bagian dari gua gak paham deh ini kayak dapur sih bentuknya ini bentuknya kayak dapur sih ini cuy bagian sini tuh kan ini bagian kamar mandi ini bagian dapur nih sini juga ada wasafel dan kalian bisa lihat kan pemandangannya wow ini keren banget sih Sumbah sayang-sayang banget lokasinya ini terbengkalai begini saja selama 4 tahun dan kita bakal ke atas ya kira-kira bisa gak ya tapi disini gua harus hati-hati nanti gua taruh senter gua dulu disini eh gua naik aja deh gua senter takutnya gelap di atas bismillahirrahmanirrahim nanti teman-teman ini gua harus pegangan takutnya ini tangganya udah mulai oke romos apa itu apa itu gua paham gua apaan mungkin keluar kali ya terbang minta 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 susah juga nih bisa buka aja ya teman-teman gak ragu juga sih ini gua bukanya assalamualaikum ini gua gak paham deh ini bagian apa banyak banget kelawar sih sumpah banyak banget kelawar sih sumpah ini bagian apa ya ini bagian apa ya sumpah ini agak serang juga sih sumpah ini agak serang juga sih asli bawa kelawar teman-teman jadi jadi wah staflerzim gede banget itu kelawar mungkin ini sarang kelawar kali ya mungkin ini sarang kelawar kali ya begini doang sih bentuknya gua agak takut maksudnya itu kelawarnya gede-gede semua mungkin ini sarang kelawar kali ya apa gimana kelawar semua kelawar semua dan ini baunya menyengat banget gua gak kuat gua takutnya penyakit doang sih ini dan kalian bisa lihat sendiri kan ini bangunannya seperti ini oke ispailerim Assalamualaikum kelawarnya gede-gede banget ya Allah baru kali ini gua explore ketemu kelawar segede ini ini banyak banget loh kelawarnya Astagfirullah kayaknya begini doang ya teman-teman tuh kalian bisa lihat kan dan memang buahnya ini begini doang nih gua gak paham ini bagian apa mungkin bagian dari saluran air kali ya karena disini ada paralo nih cuma gua penasaran sumpah ini kelawarnya gede-gede banget kau aku melepaskan ini gua agak takut juga nih takutnya gua diseram kelawar ini ini gede-gede banget kelawarnya cuy gua bakal tutup aja nih Dan memang Gue takutnya penyakit juga sih Karena tercium banget aroma Gak sedap di dalam situ Sumpah Dan Gue bakal turun aja nih teman-teman Dan mungkin bagian yang tadi pojok itu Adalah bagian kamar mandi cuy Oke mungkin cukup segitu aja Eksplorasi gue di rumah Lydia Kandau ini cuy Dan buat teman-teman yang baru berkunjung Bunggung Losong TV Gue minta supportnya dengan cara like, komen, share sebaik-baiknya Jangan lupa subscribe channel gue ini Semoga channel gue ini nama makin maju Dan terus menghibur kalian semua So, akhir kata nama gue Rizky Ramadhan Saat aku guna Bunggung Losong TV Mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Thanks buat yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir Selamat menunaikan ibadah puasa